Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan Hari Ini edisi 10 Januari 2022 Senin, Pekan Biasa Pertama disusun oleh Frater Denis Hayon SVD dan dibawakan oleh Frater Elmas Sitinjak SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Markus Bab 1 ayat 14 sampai 20 Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon Mereka sedang menebar jala di danau Sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku, dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi Dilihatnya Yakobus, anak Sebedeus Dan Yohanes, saudaranya Sedang membereskan jala di dalam perahu Yesus segera memanggil mereka Dan mereka meninggalkan ayahnya Sebedeus Di dalam perahu Bersama orang-orang upahannya Lalu mengikuti dia Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih Renungan kita pada hari ini Berjudul Kita Semua Dipanggil Bacaan yang baru saja kita dengar Berkisah tentang pemanggilan para orang Rasul Pemanggilan ini Didahului oleh seruan Yesus Waktunya telah genap Kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah Dan percayalah kepada Injil Artinya Barang siapa Hendak mengikuti Yesus Ia harus bertobat Dan percaya Kepada Injil Percaya Kepada Sabda Allah Kemudian Yesus Memanggil Simon Dan Andreas Serta Jakobus Anak Sebedeus Dan Yohanes Saudaranya Mereka adalah rasul-rasulnya Yang pertama Mereka adalah para nelayan Yang sedang menjala ikan Yesus Yesus Menjadikan mereka Mereka bukan lagi penjala ikan Tetapi Penjala manusia Peristiwa pemanggilan para rasul Yang pertama ini Memberikan kita gambaran Bahwa para rasul Yang nelayan itu Sama sekali Tidak memiliki latar belakang Pendidikan yang tinggi Mereka juga Bukan orang yang berlimpah Harta kekayaan duniawi Tuhan Melihat dalam diri mereka Kesahajaan hidup Mereka menjalani hidup mereka Dengan tekun Dengan dedikasi Dan tanggung jawab Dari situlah Tuhan mengubah mereka Menjadi kaki tangan Allah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Hari ini Gereja Sejagat Memasuki pekan biasa Yang pertama Setelah merayakan Dan merenungkan peristiwa Natal Kita memasuki pekan biasa Dengan ajakan pertama Dari Yesus Yakni Bertobat Dan percaya Kepada Injil Sikap mau bertobat Dan mau percaya Kepada Injil Merupakan suatu sikap batin Yang dapat Mentransformasikan hidup kita Dari cara hidup lama Ke suatu cara hidup yang baru Yakni Berdasarkan firman Tuhan Kalau kita bertekad Untuk mengikuti Yesus Maka kita juga Dengan sendirinya Ditransformasikan Menjadi Rasul Tuhan yang baru Yang hidup Dalam kesahajaan Dan ketulusan hati Sebab kita Semua dipanggil Untuk menjadi Pewarta Injil Dalam hidup kita Tinggal kita sendiri Yang memilih Apakah kita bersedia Atau tidak Dan dengan cara apa Kita mewartakan itu Tuhan Yesus Jadikanlah kami Pewarta Iman Dimanapun kami berada Kiranya hidup kami Menjadi suatu Persembahan kami Untuk kemuliaan Namamu Sepanjang masa Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar Bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih Kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman Hidup kita Hari ini Tuhan memberkati Kita sekalian Amin Dalam satu hati Dalam kasih Yesus Mari dengarkan Sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Silam dengan air kasih Supaya bangu-bangnya Biar injil Tuhan Salamu menyala Di tanah rumahmu Terima kasih